Saya mau nanya sama saudara, Yesus tau gak waktu makan pasca terakhir, waktu Yesus cuci kaki Judas, Yesus tau gak Judas punya rencana jahat? Yesus tau apa tidak? Kenapa kok tau masih dicuci kakinya? Kenapa kok tau, kenapa tetap diajak makan sama Yesus? Yesus inilah, kenapa? Karena Yesus mengenakan jubahkah nasi, dan Bapak tidak perintahkan Yesus untuk buang Judas. Aku tidak akan berkata apa-apa kalau Bapak tidak suruh katakan, aku tidak akan lakukan apa-apa kalau Bapak tidak suruh untuk melakukan. Dia bukan cuma punya belas kasihan tapi dia punya rendah hati, rendah hati itu bergantung kepada ala Bapak. Waktu Yesus ada di taman Getsemani, saudara Judas dia datang bersama dengan rombongan saudaraku. Tentara Romawi bawa pentung, bawa pedang untuk menangkap Yesus. Waktu Judas datang saudaraku, ya kan? Cium Yesus, apa jawaban respon? Apa respon daripada Yesus? Yesus berkata apa saudara? Hai teman, untuk itu kakakmu datang. Yesus gak bilang musuh, dia gak bilang kau jahat liat, kau bawa, kau cium aku, aku tahu maksudnya. Dia gak ngomong gitu. Hai teman, masih diperlakukan sebagai teman. Di dalam dunia bisnis, hidupan rumah tangga, di gereja, dimanapun. Saudaraku, yang namanya ciuman Judas itu ada di mana-mana. Ciuman Judas bicara tentang ciuman dari seseorang. Mungkin dia gak cium kita secara fisik, tapi itu istilah saja. Orang yang dipercaya, orang yang dicintai, orang yang dibesarkan, dan orang ini yang berusaha untuk apa? Melawan, menghancurkan, ingin membinasakan kita. Ada satu masa dalam hidup saudara, Tuhan izinkan muncul Judas. Cium saudara. Ada dua pilihan. Saudara bisa baik, saudara bisa benci, bisa dendam, dan hancurkan Judas saudara. Tapi saudara tidak akan pernah masuk ke dalam rencana Allah yang sempurna. Tapi ketika saudara kenakan, cuba kasih. Saya percaya, Tuhan akan bawa saudara naik ke level yang lebih tinggi. Saudara akan dipercaya lebih hebat. Kita gak akan pernah bisa lepaskan diri dari Judas-Judas dalam hidup kita. Ciuman Judas bisa hadir dalam setiap penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Ciuman Judas itu sebenarnya ujian kasih. Apa kita tetap mengasihi orang ini? Saat kita mendapatkan siuman Judas, saudara harus mengenakan jubah kasih. Supaya iblis tidak mendapat apa? Kesempatan dan keuntungan atas hidup kita. Katakan amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.